Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Yunita Rahyudewi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam melindungi Allah Amin Kali ini aku akan menyajikan video Mengenai rincian bahan dan juga biaya Cordak rumah dengan ukuran 5,5 x 11 meter Nah untuk lokasi rumah ini Berada di dekat rumahku ya Di daerah Tanggerang Harapan aku dengan adanya video ini Semoga teman-teman yang belum membangun rumah Atau yang sedang membangun rumah Mempunyai gambaran mengenai rincian biaya Beserta bahan untuk Cordak rumah Salam hormat kepada para ahli bangunan Ataupun kontraktor dan juga arsitek Mohon koreksi di video ini Bila ada kesalahan kata Ataupun ada penyajian yang kurang tepat Agar teman-teman semua Mempunyai info yang komplit Dan benar sesuai dengan keilmuannya Di sini aku hanya mereview saja Untuk informasi pengerjaannya Aku tanya jawab Dengan tukang yang mengerjakan Dakco rumah yang berada di lingkungan aku Sebelum masuk ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan video terbaru dari aku Langsung saja kita lihat videonya Ini adalah rumah yang akan dilakukan pengecoran Nah, pengecoran dak di sini adalah Istilah yang berarti Pembatas antara lantai bawah dengan lantai di atasnya Di lokasi rumah ini Cordaknya menggunakan bahan sebagai berikut Ada pun bahan yang digunakan adalah Papan kurang lebih 10 lembar Ada wear mesh 4 lembar Dengan ukuran 5,4 meter x 2,1 meter Besar diameter besi ulirnya 8 mm Ada juga bondek 10 lembar dengan ukuran 1 meter x 6 meter x 0,75 mm Untuk ketebalan flatnya Di sini juga memakai semen 40 sak merek dari 3 roda Ada pasir beton kurang lebih 2 meter kubik Ada batu split kurang lebih 3 meter kubik Di sini untuk teknik cara pengecorannya Menggunakan manual atau tenaga manusia Dengan teknik menggunakan campuran bahan 1 banding 2 banding 3 Artinya Yaitu 1 bagian semen 2 untuk bagian pasir beton Dan 3 untuk bagian batu split Nah, di sini tenaga inti ada 5 orang Yang bertugas mengaduk campur bahan cor Dan yang kedua Ada tenaga pembantu sebanyak 7 orang Untuk bertugas mengantri mengarahkan ember aduk Dari tempat ngaduk ke lokasi dakcor Nah, teman-teman ini adalah proses pengecoran atau dakcor ya Di rumah 5,5 x 11 meter Nah, itu untuk ukuran rumahnya Di sini menggunakan tenaga manusia Ada 5 orang Si tukang inti Dan juga 7 orang Untuk membantu dalam proses pengecoran ini Pengecoran ini kurang lebih Prosesnya sekitar 4 jam Mulai dari jam 8 pagi Sampai beres jam 12 siang Terima kasih telah menonton! Ada yang penasaran gak sih Kira-kira setelah jadinya Seperti apa ya rumah ini Oke, nanti setelah beres rumah ini Aku akan bikin video house tournya Sekaligus aku akan sharing Before after dari rumah ini Dan juga aku bakalan Ngasih tau rincian biaya Pembangunan rumah ini Dan rencananya Si pemilik rumah akan membangun Dua lantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini setelah proses pengecoran beres Jadi untuk ukuran rumah 5,5 x 11 meter ini Volume dak yang dicor Kurang lebih tebal Rata-ratanya itu 10 cm Volume di atas itu Terpotong oleh lubang Untuk tangga atau void ya teman-teman Dari lantai 1 ke lantai 2 Dengan ukuran kurang lebih 1,5 meter x 2 meter Nah ini adalah si void Yang lubang tangga tadi ya teman-teman Sekarang kita bahas Tentang rincian biaya dan bahan Beserta upahnya ya teman-teman Untuk bondek disini Ada 10 lembar Per lembarnya yaitu 540 ribu Wire mesh 4 lembar Per lembarnya sekitar 515 ribu Untuk semen 40 sak Satu saknya 55 ribu Dan pasir beton 4 kol kurang lebih 220 ribu Untuk per kolnya Batu split 5 kol kurang lebih 260 ribu Untuk per kolnya Nah ini adalah Untuk rincian biaya Pengecorannya ya teman-teman Bahan Upah dan juga totalnya Kurang lebih 14.140 ribu Catatan disini Pemilik rumah tidak membeli papan Karena Pemilik rumah sudah ada Papan bekas Catakan corpondasi Dan kolom di lantai 1 Nah ini adalah rincian biaya Bahan, upah Dan juga total biaya Daktor Semoga video ini Video mengenai rincian biaya Dan juga bahan Daktor Dengan ukuran rumah 5,5 x 11 meter Semoga video ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan Jika kalian punya saran Untuk next video Ingin dibuatkan video Apalagi Kalian boleh berkomentar Di bawah ini ya Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh